Hai ini tiga organ perseruan terbatas atau tiga bagian dari perseruan terbatas atau singkatan dari PT lah itu atau perusahaan intinya seperti itu biasanya perusahaan-perusahaan atau perseruan terbatas itu ini bagian wajibnya ada tiga bagian atau tiga organ yang pertama yaitu adanya direksi eh kalian pasti tahu direksi direktur ini ya organ perseruan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseruan ya jadi yang mengatur yang menjalankan perseruan adalah direksi serta mewakili perseruan baik di dalam maupun di luar pengadilan jadi ketika ada gugatan atau ada apapun maka yang mewakili bisa direksi ini ini sesuai dengan pasal satu angka lima undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseruan terbatas ya ini organ pertama yaitu direksi organ kedua yaitu adalah komisaris pasti Anda tahu ya apa itu yang disebut dengan komisaris ya komisaris atau Dewan Komisaris ini bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi ya ini sesuai dengan pasal satu angka enam undang-undang nomor 40 tahun 2007 ini komisaris ini intinya ya atasannya direksi lah gitu ya dan organ yang ketiga yaitu RUPS atau rapat umum pemegang saham kalau sudah belajar mengenai hukum dagang atau hukum perusahaan pasti sudah paham mengenai ini rapat umum pemegang saham mempunyai pemegang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar ini di dalam pasal satu angka empat undang-undang nomor 40 tahun 2007 oke selanjutnya pertanyaannya menurutmu siapa yang memiliki kedudukan paling tinggi oke silahkan Anda jawab di kolom komentar menurut Anda siapa yang memiliki kedudukan paling tinggi ya oke itu jadi organ-organ dari perseroan terbatas terima kasih